Tertundanya pengiriman barang dari Batam ke berbagai daerah di seluruh Indonesia mengakibatkan ratusan ton barang ekspedisi menumpuk di gudang kargo Bandara Hang Nadim pada selasa 12 Februari 2019. Pantauan wartawan Diamond TV di lokasi, ratusan ton barang yang berada di kargo bandara mengalami gegal kirim dikarenakan prosedur yang sangat berbelit-belit diterapkan oleh pihak BACUKai Bandara. Menurut Doni, seorang karyawan jasa pengiriman, penumpukan barang milik jasa pengurusan transportasi ini disebabkan oleh adanya kendala di sistem pemasukan data oleh pihak pengirim. Doni menjelaskan, penumpukan barang ini terjadi karena ada perubahan sistem pengisian formulir ekspedisi yang diterapkan oleh pihak BACUKai Bandara Hang Nadim Batam. Ia menuturkan, penerapan sistem baru ini banyak dipahami oleh pihak jasa pengiriman karena kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait. Hal ini berdampak pada barcode scanner yang tidak terdeteksi sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengirim barang ke luar Batam. Alasan dari mana katanya yang gak bisa masuk? Ya alasan sistem BC baru sekarang ini. Sudah berapa lama ini barang-barang ini? Sudah sekitar semingguan lah ya. Jadi ini masih nunggu barang masuk ini atau gimana? Masih nunggu barang masuk. Lantri. Lantri pak. Lantri ya. Kalau di gudang bapak banyak gak selain ini? Hah? Kalau selain ini masih banyak gak barang-barang yang masih belum terkirim? Semua pedisi masih banyak barang ini. Doni menambahkan, penumpukan barang ini sudah terjadi hampir sebulan setelah pemberlakuan aturan bagasi berbayar serta penerapan peraturan menteri tentang pengiriman barang senilai 75 USD untuk satu alamat pengirim dan penerima. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Ruyang Hepat melaporkan.